malah itu yang udah matang satu dimasukin dan sama jahat gak boleh ya nak Assalamualaikum teman teman gimana kabarnya semoga teman teman selalu dalam keadaan sehat di video ini aku mau bagiin resep bikin peyek jadi sebenarnya aku lumayan sering bikin cemilan ini di rumah karena aku dan suami suka banget makan peyek nah peyek yang mau aku bikin hari ini tuh peyek kedele tapi karena aku punya kacang panas sedikit juga di rumah nanti mau aku bikin jadi ini satu adonan bisa untuk dua jenis oke langsung aja aku udah nyiapin bahan yang mau aku ulek disini ada bawang putih bawang putihnya aku pakai 6 siung terus ketumbar 1 sendok teh kemiri 3 butir sama ini kencur sedikit aja ini opsional kalau gak ada gak apa-apa sebenarnya ketumbar gak pakai juga gak apa-apa aku biasanya bikin juga bumbunya cuman bawang putih sama kemiri itu udah oke rasanya nah ini mau aku alusin dulu bumbunya bumbunya udah selesai aku alusin sekarang aku mau bikin adonan tepungnya aku udah nyiapin disini ada tepung beras aku pakai 200 gram atau 20 sendok makan munjung terus aku campur sama 50 gram tepung sagu sagu tani itu ya merknya atau 5 sendok makan munjung nah ini kalau mau pakai tepung beras aja gak apa-apa atau tepung sagunya bisa juga diganti sama tepung maizena ini bumbunya di alusin terus tambahin ini santan instan aku pakai setengah bungkus aja ini yang kemasan 65 ml kalau mau pakai satu bungkus juga gak apa-apa cuman aku pakai setengah aja taldu ayam bubuk 1 sendok makan garam aku pakai setengah sendok dulu nanti kalau kurang bisa ditambahin daun jeruk ini aku pakai 3 lembar diiris kecil-kecil untuk airnya aku udah nyiapin 200 ml cuman nanti lebih kurangnya pastinya berapa aku tulis di description box ini tuang dulu dikit-dikit karena kalau tepung beras ini kan dia gak tahan air ya jadi airnya sedikit aja dia nanti udah adonnya udah lembek ini untuk adonannya tadi total aku pakai airnya 200 ml lebih sedikit ya teman-teman tapi itu terserah teman-teman karena kalau aku lebih suka bikin payah dia adonnya kental ini sebenarnya kalau teman-teman mau lebih renyah lagi dia bisa lebih cair lagi adonannya nah ini kedelainya kedelainya udah aku cuci tapi gak aku rendam akan dimasukin oke itu minyaknya kayaknya udah panas itu langsung aja dimasukin pakai api sedeng aja ya biar dia gak mudah bosong selamat menikmati sebenarnya ada satu bahan lagi yang bisa teman-teman pakai yaitu telur biasanya aku gak pernah pakai telur memang jadi teman-teman kalau mau ditambahin telur itu serang teman-teman dan juga kunyit ya teman-teman kalau suka bisa ditambahin kunyit tapi kalau aku memang gak suka dan juga selamat menikmati kedilnya tinggal sedikit jadi sekarang mau aku kasih ini kacang tanah kacang tanahnya udah aku cuci dan aku bela-belah biar dia cepat matang malah itu yang udah matang satu dimasukin enggak boleh ya nak maaf ya sponsor lewat iya mokullan iya 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 Hai ya 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 Oke teman-teman payahnya udah selesai aku goreng bareng semua jadinya banyak ya seperempat tepung jadi sebanyak ini nah ini yang aku campur sama kacang tanah yang gedele rasanya enak banget mantap dan dia renyah banget walaupun enggak pakai telur dia rasanya tetap enak Oke teman-teman itu tadi resep aku bikin payah di rumah silahkan teman-teman cobain di rumah makasih yang udah selalu nonton video aku jangan lupa like comment share dan subscribe ya sampai jumpa lagi di video selanjutnya Assalamualaikum ya 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 ya